Pemimpin tertinggi gereja katolik sedunia dan kepala negara Vatikan Paus Franciscus tiba di kedutaan besar Vatikan yang terletak di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, sekitar pukul 12 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat pada selasa 3 September. Petugas keamanan nampak berjaga-jaga di pintu gerbang masuk kedutaan Vatikan. Situasi dan kondisi yang berbeda dari hari-hari biasa juga terlihat di sekitar kedutaan di mana sejumlah awak media terlihat berkerumun. Sejumlah warga masyarakat juga terlihat berdatangan ke tempat Paus Franciscus menginap dan beristirahat dalam lawatannya ke Indonesia hingga 6 September nanti. Berikut komentar dan harapan warga terhadap kunjungan Paus Franciscus kali ini. Paus datang ke Indonesia, berarti Indonesia itu sesuatu yang luar biasa di mata Paus, karena tidak semua negara yang bisa dia kunjungi. Nah itu dia, berarti kan suatu berkah dan berkat lah buat Indonesia yang Paus bisa datang. Harapannya semoga pesan perdamaian, kesederhanaan, perdamaian, dan segala kebaikan yang beliau coba tunjukkan lewat kunjungan ini. Tidak merasa berada di negara asing, itu bisa menjadi pesan perdamaian yang sangat indah, bisa spread the message to all the world, apalagi yang dunia tidak baik-baik saja, begitu banyak Palestine, dan perang yang terjadi di mana-mana itu sangat menyedihkan. Kunjungan Paus Franciscus ke Indonesia merupakan ketiga dari pemimpin tertinggi gereja Katolik, setelah sebelumnya Paus Paulus ke-6 pada tahun 1970, dan Paus Yohanes Paulus ke-2 yang berkunjung pada tahun 1989. Dari Jakarta, Bayu Pratama, Kantor Berita Antara, mewartakan.